ya udah tuh wuuh begitu wuuh sampai gitu warna darah warna kotorannya kotoran ini sama darahnya nih wuuh begitu guys Oke guys semoga berjumpa lagi di video saya ini teman-teman hari ini kita berada di Nusa Penida di banyak kelemahan dah ini kampung saya kita balik ke kampung dulu nah di tibanya di apa namanya tibanya di Nusa Penida nah saya kan dijulutin nih dibilang pos anjing jelek banget nama sebutannya tuh aku masak dibilang pos anjing hai bos anjing kapan datang ya udah nggak apa-apalah nah yang penting pakai kegonjaannya kayak bercanda jadi hari ini saya disuruh ngemandiin anjing pitbull anjing yang belum pernah saya lihat mudah-mudahan akhirnya jilak udah udah gomong ya teman-teman disuruh ngemandiin nih anjing pitbull namanya pablo udah ya pablo pablo ini disuruh ngemandiin teman-teman iya di dilihat gerak-geraknya kayak nggak galak nih tapi tetep aja nih pitbull nih nah dia ditugasin di sini sebagai security karena warnernya punya depan sembako ya jualan sembako jadi di ini si pablo dijadiin di jadinya apa namanya security disini menjagain warungnya Pablo Pablo kasih dulu ngendus-ngendus guys lihat dulu ekornya dong takutnya kutak kutil berarti kita udah diizinkan udah diizinkan teman-teman soalnya nih soalnya eh orang-orang sini nih kan jalan nih nih jalan jadi orang-orang kesini tuh udah pada takut tanya lalu ini anjingnya ya talinya panjang kalau orang sini pada takut nih ngeliat si pablo baca pada dia kalem nih awas 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 panjangin deh awas ini ada kalem dia-awas kalem dia nih kau nih ngemandiin dimana sekarang nih ada yang berani ngemandiin 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 ini kecuali tuannya nih saya sih bukan so berani teman-teman cuman lihat gerak-geriknya anteng ya halo nih ya ini ya halo nih nih ini oke sekarang saya mau buka talinya terus kita mandiin teman-teman atau kita ngemandiinnya lewat mana nih ada air sini nusa penindahan kering-kering teman-teman Oh mana tuh nggak ada tanah adanya paras paras alias batu Oke kita lepas dulu baca oke kita mandiin dulu ya tapinya udah kita pegang ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys kasian bajunya, bajunya ini kotor sombong amat kena darah oke simpat sini dulu lihat di darahnya nih ini kutu nih ini kutu nih yang hitam hitam ini kutu nih kutu apa nih kutu kutu kucing nih kutu kucing ya yang lompat-lompat tuh guys sampe gini nih ini rata nih si kutu nih rata si kutu ini badannya udah sampe berdarah nih tuh kotor banget coba kita siram ya kita siram ya kita siram ya wuhh lihat tuh wuhh sampe gitu wuhh sampe gitu warna darah warna kotorannya kotoran eh sama darahnya nih wuhh sampe gitu guys kasih anak Pablo wuhh lagi jalan lagi kutunya nih jalan kutunya nih ini sekarang kita habisin kutunya temen-temen tuh ada yang ngerayap nih ngerayap kutunya wah ini luar biasa ada gatelnya nih asli luar biasa gatelnya nih temen-temen lupa saya kita jauh dari dari kota lagi nih nah ada petso kesini buat beli obat kutu ya jadi kita bersihinnya manual aja nih untung kutu kucing nih yang obat lompat gampang kalau mau bersihin kalau capla susah ada nggak bersihinnya temen-temen oke sekarang saya mau bersihin lagi temen-temen seperti ini jadi kita akan yuk kutu 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 oke teman-teman kita udah selesai ngemanein si Pablo ya dia kayaknya ngeliat ngeliat sesuatu nih kayaknya itu monyet deh udah monyet di bawah suaranya suaranya kayaknya itu monyet deh oke hari ini kita langsung selesai sekarang kita langsung ke kanannya sekarang waktunya saya yang mandi ini udah nggak pakai baju sekarang saya waktunya ikut mandi teman-teman ya udah ngeliat monyet oke oke hari ini cukup sampai sini selamat loper jadi kalian kalau punya cara-cara atau sharing masalah perhubungan langsung aja komen di bawah ini dan jangan lupa like share dan subscribe teman-teman dukungan kalian sangat bermanfaat buat saya nih jadi saya bikin kontennya itu lebih semangat lagi teman-teman oke teman-teman salam dok lover